Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Muttazam Di channel Serba Easy Sahabat Kita masih akan diskusi tentang OBS Dan kali ini saya akan sharing tentang Bagaimana caranya Membuat video pembelajaran Dengan OBS Yang materinya itu ada di Video yang sudah kita sediakan Ya sekarang Mari kita mulai saja Sahabat kita sekarang sudah ada di dalam OBS Ya Bagaimana cara instalasi OBS Tutorialnya ada di Description linknya silahkan nanti Dan sekarang kita Posisinya sudah ada Kamera C922 Logitech camera device Dan juga Macnya yang ada di logitech itu Ada di kamera itu juga kita pakai Oke Ya jadi micnya ini aktif Kita tandai dengan micnya ini Levelnya bergerak-bergerak Ini berarti aktif Oke Nah sekarang Karena Kita sudah siap ya Kamera sudah siap Micnya sudah siap Maka sebetulnya kita sudah siap recording Nah bagaimana caranya kita menambahkan Materi video Jadi kita akan menjelaskan isi video Kepada siswa Ya Caranya adalah Kita tambahkan disini Di camp sini Camp 1 sini kita tambahkan Ya klik Nah sahabat saya akan menjelaskan Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Dua scenes Jadi akan ada dua tampilan Yaitu tampilannya Yang pertama adalah Videonya kecil Videonya kecil Saya besar Picture and picture Tapi yang kecil videonya Nanti akan saya tampilkan disini Ya videonya Nah Itu berarti Saya berharap Kepada penonton Atau kepada siswa Dia Fokus pada saya Tetapi kalau saya Inginkan dia fokus pada video Maka saya akan mengecil Di pojokan sini Dan videonya akan besar Jadi background Nah bagaimana cara membuat Tampilan dua begitu bagaimana Yang satu kecil Yang satu besar videonya Ya Kita langsung mulai saja Oke Kita sekarang sudah ada di video Dan Mic sudah terinstalasi Kamera sudah terinstalasi Nah bagaimana caranya Menginstalasi mic dan Kamera Tutorialnya ada di deskripsi Silahkan dilihat linknya Juga termasuk bagaimana Instalasi OPS Ya Jadi dari nol Berarti nol Instalasi OPS Terus masukkan kamera ini Masukkan micnya Gitu ya Nah itu semuanya Linknya ada di Deskripsi ya Silahkan dilihat Bagi teman-teman yang Baru Ketemu video ini Baik Selanjutnya sekarang Adalah kita Memasukkan Videonya Yang akan saya tempel Di sebelah sini Ya Bagaimana cara Memasukkan video Di dalam scene ini Scene ini Kita tinggal menambahkan Source Sources Sources apa Sources media Ya Kita klik disini Plus Kemudian Media source Ya Ini media Kita klik Dan Sudah kita biarin saja Atau kita beri nama Videonya ya Karena kita akan Menjelaskan apa Misalnya Saya akan menjelaskan Tentang Cara install OBS misalnya Saya akan menjelaskan Kepada peserta Cara install OBS Di Laptop Ya Begitu Ya Ini adalah Kita oke ya Kita oke Ya Kemudian File nya kita cari Pakai browse ini ya Pastikan Local file ini Biasanya Sudah tercentrang ya Tercentrang disini Browse Ya Kemudian Kita cari File kita ada dimana Saya meletakkan Yang ada di My video Kemudian My vlog Serba Serbi Iya Kemudian Nama filenya Saya search ya Nama filenya Adalah Install 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 OBS Ini dia Install OBS Ya Ini adalah Filenya Bisa gak sih Dibesarkan Oh ternyata Bisa Ya Cara install OBS Kita klik Open Ya Oke Mesti belum Belum tampil Gak apa-apa ya Karena belum di running Kita oke saja Oke Nah Dia sudah langsung Tampil ya Nah Ini gak keluar suaranya Di desktop ini Gak keluar Dia nanti akan Ketahuan suaranya Pada saat direkam Padahal kita kan Ingin menjelaskan Video ini Nah bagaimana caranya Maka Yang pertama Anda harus Punya headset Yang dicolokkan Di Cek Earphone Atau headset Atau handphone Ya itu yang pertama Yang kedua Anda melakukan Setting disini Setting Ya oke Setting ya Sudah Audio Nah ini pastikan Ininya mau Lari kemana Headphone ya disini ya Karena disini ada Headphone Kita klik ke headphone Supaya nanti Hasilnya Kita kecilkan Supaya nanti Hasilnya itu Larinya ke headphone Ya Desktop kita ini Nanti Kita dengarkan Di headphone Kenapa Supaya gak feedback Kalau anda melakukan Rekaman Kalau gak pakai Headphone nanti Akan terjadi Feedback Ya kita oke ya Ini ya Desktop audio Di global audio device Desktop audio Anda larikan ke headphone Ini ya Nah larikan ke headphone Kalau dilarikan ke speaker Atau ke default Biasanya nanti Akan terjadi Feedback Karena Suaranya Suaranya keluar ke Keluar dan campur dengan Suara mikrofon Nanti akan jadi feedback Maka ini di headphone kan Kita klik oke Sudah Nah kalau sudah kita klik oke Kita matikan dulu ya Kalau sudah kita klik oke Maka Kemudian disini Kita setting Di audio mixer ini Ini di klik kanan Klik kanan Advanced audio properties Advanced ya Klik Maka muncullah dia 6 channel Ini yang akan kita monitor Dan ini Ini dan ini Cara install dan make 922 Cara install dan make 922 Cara install kita tarik ke kanan Terus Sampai disini Monitor and output Ini pastikan Jangan off Ya ini harus Monitor on Monitor and output Jangan monitor only Nanti rekamannya gak kerekam Karena monitor itu artinya Masuk kesini Output itu artinya Yang kita rekam Kita record Ya Monitor and output Yang kedua adalah mic Ini yang akan kita rekam juga Jadi suara kita Disamping Videonya Juga kita akan Monitor and output Nah begini Ini mic kita sudah Masuk Kedalam Monitor Headphone Jadi sebetulnya Kalau ini Video karaoke Kita tuh sebetulnya Sudah bisa nyanyi karaoke Ini tak puterkan Karaoke Kita turunkan dulu ya Ini kalau saya puter Berarti ini di klik Saya play Nah ya Nah ini Ini disini sudah terdengar Sahabat-sahabat gak ngerti Tapi nanti untuk Buktikannya akan Saya start recording Oke kita pause dulu Saya lanjutkan Sudah ya Sudah termonitor Sekarang kita close Close Nah ini Suara mic saya ini Sudah masuk disini Terus kemudian Video ini Kita play ya Nah masuk juga Ya Nah sekarang kita Start recording Ya kita start recording Start recording Iya Dan ini kita play Jadi Sahabat-sahabat OBS bisa di install Di banyak PC Padahal Kalau Anda Menggunakan Zoom Background PowerPoint Dengan menggunakan Zoom Maka Syaratnya Ada Syarat-syarat Tertentu PC-nya Harus Dual Core Minimal harus I5 Begitu ya Tetapi Kalau Anda Menggunakan PC OBS Maka Hampir semua PC Bahkan PC-nya Anak-anak sekolah Bisa di install OBS Yang Anda Bisa Memberikan Background PowerPoint Atau Menampilkan PowerPoint Bahkan Menampilkan Video Seperti ini Begitulah Video ini Menjelaskan Kita lanjutkan Ya Jadi ada gambar Ada video Sehingga Anda bisa Tampil Seperti Profesional Begitu ya Sudah Sekarang kita Stop Lalu Akan Kita Buktikan Suaranya Muncul Apa Tidak Nah Terus Ini Kita Play Sampai Kita Masih ada di 5 menit Tutorial Zoom Dan Kali ini Saya akan Share Tentang Bagaimana Menggunakan PowerPoint Sebagai Background Pemirsa Dua video Saya terakhir Adalah Membicara Tentang Syarat Minimal Agar Kita Bisa Membuat PowerPoint Kita Sebagai Background Di Zoom Meeting Dan Pada Dua video Terakhir Saya Sampaikan Bahwa Lumayan I5 Dual Point Nah Begitu ya Sampai Sampai Nah Itu Cara Yang Pertama Saya Ingin Menampilkan Akan Memberikan Bonus Yaitu Tampilnya Ini Bukan Hanya Kecil Begini Tetapi Dua Jenis Tadi Di Awal Saya Sudah Sampaikan Ini Namanya Adalah Picture And Picture Nah Ini Picture Yang Ini Yang Kecil Sekarang Saya Balik Ini Saya Besarkan Maksimal Kemudian Saya Yang Saya Perkecil Ya Caranya Gimana Ini Harus Kita Copy Dulu Klik Kanan Duplicate Duplicate Ya Dia akan Menjadi Camp 1 2 Saya Ganti Bukan Camp 1 2 Tapi Camp 2 Oke Nah Sekarang Ini Dengan Ini Sama Nah Kita Inginnya Yang Scene Camp 2 Ini Kebalikannya Ininya Yang Besar Gambar Saya Yang Kecil Mari Kita Lihat Ini Diklik Di Camp Def 922 Maka Yang Merah Ini Kamera Ini Sekarang Ini Kita Perkecil Nah Begini Sekarang Yang Cara Install OBS Ini Kita Klik Maka Ini Kita Perbesar Perbesar Nah Cuman Terus Gambar Kita Ilang Supaya Gambar Kita Ilang Ini Kita Balik Ingat Ini Harus Di Camp 2 Ini Kita Balik Cara Install Ini Harus Di Bawahnya Kamera Klik Klik Nah Sehingga Kameranya Tampak Sekarang Kameranya Di Depan Begitu Sahabat Ya Nah Jadi Ini Kalau Kita Play Nah Ini Cara Ini Kita Play Sama Seperti Tadi Tetapi Keadaannya Adalah Apa Namanya Videonya Yang Besar Gunanya Apa Pak Gunanya Adalah Pada Saat Saya Menampilkan Camp 2 Maka Peserta Training Atau Siswa Itu Diminta Untuk Fokus Pada Video Nah Nanti Kalau Saya Sudah Jidah Misalnya Saya Pause Maka Saya Akan Pindah Kesini Camp 1 Nah Begini Keren Banget Kan Ya Mari Kita Praktekan Saya Akan Menjelaskan Pura Pura Saya Mulai Menjelaskan Nah Kita Record Ya Supaya Kita Bisa Membuktikan Start Recording Nah Sahabat Semuanya Saya Akan Putarkan Sebuah Video Yang Isinya Adalah Tentang Bagaimana Cara Menginstalasi Video Di Samping Itu Di Awal Saya Jelaskan Apa Manfaat OBS Daripada Kita Menggunakan Laptop Saja Tanpa OBS Sekarang Kita Mulai Nah Kita Stop Nah Begitulah Sahabat Sekarang Sudah Kita Stop Dan Kita Akan Lihat Hasilnya Hasilnya Nah Sahabat Semuanya Saya Saya Bukan Putarkan Sebuah Video Yang Isinya Adalah Tentang Bagaimana Cara Instalasi Video Sampai Itu Di awal Saya Jelaskan Apa Manfaat OBS Daripada Kita Menggunakan Laptop Saja Tanpa OBS Sekarang Kita Mulai Terus Jumpa Lagi Dengan Saya Jumal Di Channel Serba Easy Kita Masih Ada Di 5 Menit Tutorial Zoom Dan Kali Ini Saya Akan Sharing Lanjutan Tentang Bagaimana Menggunakan Power Voice Sebagai Perkataan Di Zoom Meeting Isinya Anak-anak Sekolah Pun Bisa Dipakai Meeting Zoom Menggunakan OBS Yang Nah Nah Jadi Isinya Bisa Isi Banyak Kita Harus Menggunakan 5 2 Core Seperti Yang Diminta Zoom Kalau Anda Ingin Back Point Begitulah Sahabat Sudah Berhasil Dan Ini Bagus Kita Tinggal Memainkan Disini Ya Demikian Yang Bisa Saya Share Bagaimana Cara Memasukkan Video Dalam OBS Yang Akan Kita Presentasikan Sebagai Materi Belajar Dan Dengan Menggunakan Dua Scene Atau Dua Tampilan Picture And Picture Ini Adalah Picture Video And Picture Kamera Ini Sebaliknya Ini Adalah Picture Camera In Picture Video Sahabat Kalau Kurang Jelas Diulangi 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 Beberapa Kali Dan Jangan Di Skip Supaya Paham Kalau Masih Kurang Paham Tanyakan Di Comment Jangan Segan Kita Diskusi Di Comment Oke Ya Insya Allah Akan Saya Layani Sampai Anda Benar Benar Bisa Menggunakan OBS Ini Dalam Topik Bagaimana Cara Pemasukan Video Terima kasih Sampai jumpa lagi оп Pemasukan 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 Pem